Catatan Sejarah 28 Februari di Sumatera Barat 28 Februari 1911 Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyarkidul, Banten dan memiliki darah keturunan Minangkabau. Ia juga punya sejarah dengan Sumatera Barat karena pernah memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, sejak 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 dari berbagai pelosok Sumatera Barat. Syafruddin adalah pimpinan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, mulai 1958 dalam masa pergolakan berhadapan dengan pemerintahan pusat. Perbedaan pandangan ekonomi dan pergeseran sistem pemerintahan ke demokrasi terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah PRRI.